Halo Sob, ketemu lagi dengan Andi Gundul Kali ini kita akan mengupas tips memilih powerbank yang bagus Pertama kali, untuk memilih powerbank yang bagus Pastikan kapasitas yang akan Sobat Beli Usahakan minimal 2 kali Lebih besar dari kapasitas baterai gadget Sobat Sekalian Untuk saat ini kita memegang kapasitas 5600 mAh Jadi untuk gadget sekitar 1500 mAh Baterainya kita bisa menggunakan powerbank ini Sebanyak 2-3 kali pengecasan Yang kedua Colokan listrik Usahakan yang versi 2 stick Atau langsung menancap Karena pada beberapa kasus Terus ada yang 3 colokan 3 seperti Bawaan charger-charger laptop itu Dan kita harus menggunakan Perangkat lain untuk Menyesuaikannya dengan colokan listrik Jadi pilih yang seperti ini Untuk colokan Untuk colokan ke charger Atau Yang menghubungkan charger dengan powerbank Dan powerbank dengan HP Atau dengan gadget Sobat Usahakan Memilih yang Colokannya double Artinya ada yang pendek seperti ini Untuk pengecasan powerbank ke gadget Ketika kita sedang berada mobile Dan yang panjang seperti ini Jadi nanti fungsinya untuk Mengecas powerbank itu sendiri ke listrik Sementara untuk Colokan Variasi colokan Usahakan yang Variatif seperti ini Ada untuk Android Untuk Blackberry Untuk iPod Untuk Yang lain Jadi ini ada 5 jenis colokan Setelah itu Pastikan Ada pelindung lain Dari powerbank itu sendiri Seperti ini Ini sarung untuk powerbank Ketika kita manfaatkan Dalam keadaan mobile Jadi tidak terbentur Barang-barang yang kita bawa Yang terakhir Garansi Pastikan Garansi powerbank yang Sobat pilih Valid Dan Memiliki layanan Purnya jual yang bagus Oke Sobat Itu untuk Sementara Kita ketemu lagi Dalam tips-tips selanjutnya Salam